Wartawan-wartawan ketika dari awal saya singkat, itu ada dan selalu meniput. Tapi ketika sampai di masalah KM 50, tidak ada satupun wartawan yang meniput. Itu pertanyaan saya, kenapa? Saya tantang berawal-wartawan-wartawan. Kemana kalian? Ketika kami berusaha mengungkapkan keadilan dan kebenaran di sini, kenapa tidak saya tumpah dengan kalian? Cukup dulu. Saya kira bukan masalah itu ya, masalah yang lain. Iya, saya hanya menipu-menipu. Kok yang dari awal sampai sekarang diliput. Nanti pas kejutan pasti diliput, pas polis diliput. Bila kita bahas KM 50, jangan ada yang diliput, karena saya takut. Anda udah dibayar. Wartawan itu netral. Untuk perjuangan keadilan dan kebenaran. Bisa, bisa. Jangan ada yang tapi kehidupan ya. Sekarang akan menipu. Kcomitik. Itulah tadi videonya kawan Ya Disini saya lihat Habib Bahar bin Smith Ya Ya Menyampaikan Isi hatinya yang paling dalam Ya terkait keberadaan wartawan Yang ada Di dalam sidang Yang meliput sidangnya Habib Bahar bin Smith Maka disini Muncul Kataan untuk menantang wartawan Artinya menantang wartawan dalam hal gini kawan Bukan berarti menantang hal yang negatif ya Menantang wartawan itu artinya Untuk membuktikan Agar apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith Selama mengikuti sidang Itu kan membahas Terkait KM 50 ya Sampai datang itu Dokter yang Saksi ya Yang dulu Masalah Almarhum ini ya Masalah Nam Suhada Maksudnya itu harapan Harapan Daripada Habib Bahar bin Smith Adalah Agar wartawan juga Mengangkat Ya Info-info terkait KM 50 Yang disampaikan Oleh Habib Bahar bin Smith Pada saat sidang Nah ini saya melihatnya disini Salah satu bentuk Ya Bisa jadi itu adalah bentuk Kekecewaan Habib Bahar bin Smith Terhadap Wartawan yang meliput sidang ini Maka Habib Bahar Bertanya Ya Kenapa yang diliput itu Pada saat penuntutan apa Semua diliput Diberitakan Tapi pada saat berbicara KM 50 Kenapa tidak diangkat Ya kan Ini-ini Yang disampaikan Habib Bahar bin Smith Jadi memang ada Dulu Ada videonya Habib Bahar bin Smith Yang terkait Masalah KM 50 Itu ada videonya Saya upload di channel ini Yang terkait Ada saksi Yang Menangani masalah Jasad Ke-6 Almarhum ya Ini saya sempat Upload Ada dua video yang pendek Sama yang panjang Sampai disitu Habib Bahar mengeluarkan Sebuah doa Doanya itu Kalau bohong Habib Bahar bin Smith Meminta Dan berdoa Kepada Allah Ya kan Agar membalas Orang-orang yang bohong itu Namun jika benar Dan jujur Maka Habib Bahar juga Mendoakan Agar senantiasa Orang tersebut Diberikan Kesejahteraannya Dan hidup yang baik Inilah Dan perlu kita ketahui Habib Bahar bin Smith Adalah Salah seorang Ulama yang Masih sangat mudah Ya Sangat semangat Dari siku umur Ya Saya lebih tua Saya lebih tua Makanya terkadang Habib Bahar bin Smith Itu memanggil Saya itu abang Ya kan Tapi Karena saya tahu Habib Bahar bin Smith Ini Adalah Memiliki ilmu Yang sangat luas Terkait masalah Keagamaan Ditambah lagi Habib Bahar bin Smith Adalah Salah seorang Diantara Cucu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka tentunya Saya harus memberikan Penghormatan yang Yang baik Yang tinggi Walaupun Habib Bahar bin Smith Tidak pernah meminta Dihormati Ya Karena ya Begitu-begini Saya paham-pahamlah Sedikit agama Ya Pernahlah punya Pengalaman saya Waktu perwira ya Perwira pertama Di angkatan darat Di kostrat Ya kurang lebih Tiga tahun Saya sering cerama Di mesjid-mesjid Ya Terus membahas Kitab-kitab Saya lebih cenderung Kepada Mengikuti Hadis Yang Bukhuri Muslim Ini yang banyak ya Tapi saya juga Mempelajari Kitab-kitab lainnya Yang di luar Punya Bukhuri Muslim Ya yang Memang Sempat saya diskusi Dengan banyak ustad Ya waktu itu Tata cara sholat Tata cara Wudu Termasuk Niat Memang ada beberapa Perbedaan setelah Saya berupaya Diskusi ya Mengajak beberapa Ustadz Ya mungkin Beda Beda caranya Tetapi ternyata Semua perbedaan itu Saya sadari Bahwa Rasulullah Pernah Melakukan juga Ini contoh Sebuah Riwayat ya Antara Sholat ya Contoh nih Mengkodok sholat Ada yang Mengkodok sholat Ada yang tidak mengkodok Karena Masih katanya Masih ada Masih sempat Sholat di Sempat tujuan Nah Ini diperbolehkan Dan tidak Ini boleh Dan Dan tidak ada larangan Nah saya baca riwayat Nah itu Oh Jadi ada Pemahaman diantara kita Berbeda Tapi Rasulullah Memperbolehkan Nah sisa pilih Yang mana yang mau diambil Ya Sebagai contoh Riwayat ya Yang saya pernah baca Ini Ada suatu ketika ya Ada Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akan Akan Bawa pergian Ya Bukan Bawa pergian Ini contoh nih Nah Rombongan ini Menghadap Rasulullah Rasulullah Saya akan Menuju ke satu tempat Ya Kemudian disitu Ada dikatakan Kalau Bawa pergian Jauh Yang sudah Memunisarat Itu bisa Mengkoda ya Menggabungkan Sholat Waktu itu Menggabungkan Dua sholat ya Nah Singkat cerita Rombongan ini Berangkatlah Menuju ke daerah yang Mau ditumpuk Di tengah perjalanan Masuklah Waktu sholat Ya kan Masuk Sholat Ada yang Sholat Ada yang mengatakan Tidak usah dulu Nanti kita Gabungkan pada saat Masuk Masuk ke daerah Yang kita Tuju Yang sholat ini Punya pegangan Dia bilang Ini berdasarkan Al-Quran Yaitu sholat Tepat pada Waktunya Ya kan Ada yang sholat Tepat pada Waktunya Ada yang tidak Ada yang Ada yang sholat Setelah sampai tujuan Nah Kemudian setelah sholat Yang ini Sholat Tepat pada waktunya Kemudian dia jalap Mereka Menuju ke satu tempat Nah setelah tiba di tempat Orang itu Menggabungkan sholatnya Singkat cerita lagi Berita ini Disampaikan kepada Rasulullah Satu orang mengatakan Ya Rasulullah Ya Memang saya sholat Di tengah jalan Karena itu Perintah Allah Dalam melakukan Sholat Tepat pada Waktunya Yang satunya Yang bilang Ya Rasulullah Saya sholat Setelah sampai Di tujuan Dan saya Menggabungkan Sholatnya Bersuruh Membonarkan Semuanya Tidak ada yang Salah Ya kan Nah muncul Itu istilah Menggabungkan Dua waktu sholat Nah Ada yang Sekarang ini Ada yang Berbuat Tokam Ikuti aja Al-Quran Padahal Al-Quran Dan hadis Itu adalah Satu bagian Yang tidak bisa Terpisahkan Kalau menurut saya Setelah Saya ikut Mengkaji Contoh Contoh nih Di dalam Al-Quran Hanya dikatakan Berpuasa Pada bulan Ramadhan Tidak ditentukan Berapa lama Waktunya Terus juga Sholatlah Dirikanlah Sholat Itu dalam Al-Quran Nah untuk Penjabarannya Cara Gerakan Sholat Bacaan Sholat Itu ada Di hadis Nah Setelah Diskusi itu Ada beberapa Teman saya Diskusi Yang penting Ikuti Al-Quran Hadis Nomor Sekian Ada juga Yang bilang Hadis Yang lebih utama Daripada Al-Quran Saya bilang Dari sinilah Kalau berbeda Pendapat Dan mempertahankan Pendapatnya Tanpa Menghargai Penipat lain Maka tidak pernah Ketemu Kalau saya Lihat Abibar bin Smith Ini mempadukan Semuanya Mengikuti Ya Al-Quran Yang paling utama Tapi Hadis Inilah Sumpah Kita bisa Lebih memahami Lagi Nah hadis Hadis kita Ini kan banyak Bukan hanya Yang ada di Ternyata Bukan hanya Yang ada di Bukhuri Muslim Ada juga di Kitab lainnya Karangan lainnya Ini terkadang Begitu Nah saya Mau lihat Disini Keluasan Ilmu Habibar bin Smith Inilah Yang membuat Semakin bertambah Pengikutnya Setiap hari Makanya Saya salut Ya saya doakan Tetap Mendoakan Ya kita doakan Habibar bin Smith Termasuk kepada Wartawan yang Meliput ini Kita doakan Termasuk para Hakim yang Mulia Para saksi Termasuk Aparat yang Menjaga Keamanan Ya jalannya Sidang ini Kita doakan Semuanya Termasuk yang Nonton video ini Agar Kita semua Diberi Selantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan Rejekinya Yang banyak Dari tempah yang Awal Dan Semoga Kita termasuk Golongan-golongan Yang diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma salli wa sallim Ala syahidina muhammad Wa ala ahli muhammad Walhamdulillahi Radul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Agamati